selamat menikmati bahan ponsel yang sempat viral maupun yang sudah berlalu viralnya yaitu bahan ponsel dari jenis bunga-bunga liar terutama jenis tanaman berduh seperti lantana, tambat sapi, ada pecut kuda terus ada putri malu dan sebagainya bahan ponsel tersebut biasanya tumbuh liar dan biasa disebut gulma oleh para petani karena dianggap mengganggu tanaman produktif lainnya tapi belakangan sering dijadikan sebagai bahan eksperimen ponsel yang hasilnya juga cukup mencengangkan wow buat para ponsel mania yang berniat untuk membuat ponsel dari bahan-bahan perduh tersebut perlu pertimbangan khusus untuk memilih bahan yang mudah hidup dan juga berumur panjang karena usia dari perduh, bahan ponsel perduh tersebut biasanya terpatas ada yang berumur hanya dalam hitungan tahun ada pula yang dapat mencapai di atas puluhan tahun seperti ini adalah contohnya tambat sapi biasanya usianya di bawah 10 tahun akan mati sendiri dan ini contohnya sudah hidup beberapa bulan tapi akhirnya mati mungkin karena di alamnya memang usia dari tambat sapi ini sudah tua jadi begitu dipindah sempat juga berbunga beberapa kali dan akhirnya mengering walaupun sudah dikasih pupuk dikasih media yang besar tetap saja mati memang sudah batas maksimalnya mungkin dan selanjutnya ada bonsai yang juga sudah mati ini dari pulutan kalau di alam liar pulutan biasanya usianya bisa puluhan tahun dan ini dengan ukuran segini biasanya sudah sangat tua padahal cukup bagus tapi baru di pruning terus bertunas akhirnya mati mungkin kurang cocok medianya atau memang usianya sudah maksimal dan bahan pohon saya yang mati selanjutnya ini ada dari pecut guda atau pecut jaran kalau di tempat saya biasa disebut sebagai jarong ini ukurannya lumayan besar ini ukurannya lumayan besar jarang sekali ada tanaman pecut guda yang ukurannya sebesar ini dan ini juga akhirnya mati jadi untuk para bonsai mania yang berniat untuk membuat bonsai dari bahan-bahan tersebut perlu dipertimbangkan lagi karena faktor usianya yang tidak terlalu panjang dan mudah sekali mati di belakang sana masih banyak lagi bonsai-ponsai dari tambat sapi maupun putri malu yang sedang sekarat karena berbagai faktor kebanyakan adalah kita mengambil bahan tersebut di alam sudah terlalu tua dan sudah waktunya mati biasanya semakin besar bahan bonsai dari jenis berduh bila kita pindah ke pot usianya akan semakin pandat buat yang masih nekat juga ingin membuat bonsai dari bahan bunga-bunga berduh atau bunga liar tersebut saya sarankan lantana ini solusi yang terbaik kenapa lantana? karena bunga lantana ini baik yang liar maupun impor usianya tergolong bisa mencapai puluhan tahun bisa diatas 20 tahun sebab di alam liar pada satu channel youtube saya pernah melihat lantana yang di tepi hutan bonggolnya hampir sebesar petis orang dewasa dan itu berarti umurnya sudah diatas puluhan tahun daun masih hidup ditongkal dan dipindah dapat hidup lagi di samping lantana umurnya cukup panjang dibanding dengan jenis-jenis tumbuhan berduh lainnya terutama yang bisa dibuat menjadi bonsai lantana ini juga sangat fleksibel mudah dibentuk terutama kalau jabang-jabangnya masih hijau seperti ini juga mudah sekali tumbuh tunas atau daya regenerasinya sangat tinggi mudah sekali dibutidayakan dengan stack cukup tancap asal tanah selalu pasah dan ditetuhkan pasti akan tumbuh di samping itu bunga lantana juga memiliki banyak variasi warna sehingga tidak membosankan ini adalah lantana hasil dongkelan di pinggir kali bambang ukurannya kecil akan saya jadikan konsep ukuran kecil saja satu bulan ini cabangnya sudah sepanjang ini di samping itu lantana lantana kamara juga mempunyai ukuran maksimal yang jauh lebih besar daripada jenis-jenis bahan-bahan saya lainnya seperti putri malu tambat sapi atau pecut kuda ini sudah ini sudah saya tongkel sudah usinya sekitar satu tahunan dan dengan besar seperti ini saya perkiraan di alam liar ini sudah puluhan tahun dan setelah saya pelihara hampir satu tahunan masih hidup dengan supur seperti ini bahkan terus bertunas cuma karena sering saya pruning dan saya potong karena dibentuk menjadi sebuah pohon saya maka belum berbunga pohon saya lantana yang ini sedang saya program akar sehingga saya pindahkan ke dalam karung agar akarnya bisa tubuh besar dan banyak karena untuk tahapan-tahapan jabangnya sudah cukup menurut saya tinggal merapatkan anak ranting dan seterusnya kalau yang ini lantana merah juga hasil setekan oke pohon saya mania sekalian demikian tadi video saya hari ini yaitu tentang sedikit tips memilih bahan pohon saya dari alam liar yang berupa pohon-pohon berduh agar tidak mati seperti tampat sapi ini terus ada pulutan juga ada pecut jarang semuanya mati dalam hitungan bulan ada juga yang hampir satu tahun setelah saya ponseh saya pelihara dari alam liarnya yang memang di alam liar usianya di bawah puluhan tahun dan ada satu bahan ponsel yang saya rekomendasikan yaitu lantana kamarah atau biasa disebut temblekan baik yang lokal maupun yang impor tadi sudah saya utarakan mengapa bahan ponsel lantana ini saya rekomendasikan sebagai bahan ponsel untuk tanaman bunga liar semoga saja sedikit tips ini dapat bermanfaat bagi para ponsel mania sekalian sampai jumpa di lain video cukup sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh